Halo YouTube kembali lagi bersama saya disini Adam, disini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk meretas buah wifi yang di password seperti wifi ini yang di password saya akan di scan ya ini adalah wifi yang saat ini yang di password dan kita tidak tahu password apa yang digunakan oleh wifi ini tutorial ini akan diberitahukan bagaimana untuk mengetahui bagaimana kata kunci dari wifi yang di password ini menggunakan backtrack langkah-langkah yang perlu anda siapkan adalah yaitu anda perlu menginstal backtrack 5R3 atau yang lebih tinggi menurut saya ini sih yang lebih tinggi ya kemudian untuk melakukan hacking atau meret peretasan pada wifi yang di password cukup mudah anda masuk ke terminal kemudian ketik airmon.ng kemudian kita klik airmon.ng start bulan 0 maka dia akan melakukan scanning maka dia akan melakukan scanning nah ini adalah hardware kita yang digunakan untuk mengecan wifi di sekitar komputer kita kemudian kita klik kita ketik airmon.ng kemudian kita klik kita klik yang lebih kita klik kita klik kita palsukan ini terserah alamat marknya ini merupakan ID identitas dari komputer kita kita dapat palsukannya dengan sangat mudah melalui backtrack karena tidak terlaca ini sudah diganti ID-nya atau mark address-nya kita aktifkan lagi aktif sekarang kita masuk ke arrow down untuk menyekan wifi yang ada di sekitar komputer kita kurang punya aerodump maka dia akan menyekan wifi yang terlalu sudah tersken adalah dengan nama ini berikut ini kemudian memiliki mark address setelah itu kita scan sebanyak 1 menit atau 30 detik jika sudah pada tekan ctrl c jika sudah akan muncul akan muncul kemudian kita ketik i wrote dam dash n z min c kemudian nomor channel korban ini adalah nomor channel c1 nomor channel kemudian min w kemudian kita tulis wpa crack 10 bssid kita masukkan bssid kita copy kita paste bssid ini bssid 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 biar kita tekan enter dia akan program scan kepada wip kita wip target kita berdasarkan wpa to wsk kemudian kemudian kita buka termina baru kita ketik fire play start engine min 6 0 3 0 min a setelah 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 saya reproduksi setelah setelah 1 spasium on disini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terdapat 14 miliar kata atau password yang sering digunakan oleh orang-orang. Terima kasih. 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 932 klik ok kita klik connect apakah berhasil apa tidak kita coba masih mengkonek ya ya ternyata berhasil kita berhasil masuk ke jaringan wifi yang di password tadi oke itu saja yang bisa saya sampaikan semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa untuk subscribe dan like saya akan memberikan video tutorial lainnya yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda mohon maaf untuk video ini jangan disalah gunakan dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati